Intro Belakangan ini viral di media sosial mengenai kisah Tiko Seorang remaja lelaki yang mengurus ibunya sedari kecil Di sebuah rumah mewah yang terbengkalai Sekarang kondisi Tiko dan ibunya berangsur membaik Seiring dengan pemberitaan yang ada Selain itu Tiko juga banyak diundang di berbagai acara televisi Untuk menceritakan kisah inspiratif dirinya Berikut dalam video yang satu ini Cuti jadi satpam komplek inilah sumber penghasilan Tiko Yang tinggal di rumah mewah terbengkalai Tiko seorang remaja lelaki yang viral karena mengurus ibunya sedari kecil Di rumah mewah yang terbengkalai kini nasibnya berujung membaik Selama mengurus ibunya Tiko bekerja sebagai satpam di komplek perumahan yang ia tinggali Kini setelah beritanya menjadi perbincangan Tiko banyak diundang dalam program acara untuk menceritakan kisah inspiratifnya Sementara itu ia juga terpaksa cuti dari pekerjaannya sebagai satpam kompleks Imbas dari kisah rumah terbengkalainya yang viral Keputusan Tiko untuk cuti tersebut pun dibenarkan oleh ketua RTS setempat Yang ini bernama Noves Haristeja Noves mengatakan meminta Tiko untuk cuti karena kegiatannya yang semakin padat Pasalnya Tiko kerap menerima tawaran menjadi bintang tamu dalam acara televisi Meskipun cuti rupanya rezeki terus mengalir pada Tiko yang selama ini berbakti merawat sang ibu seorang diri Ketua EF mengaku bila banyak donasi yang datang untuk Tiko Bahkan tak sedikit yang menawarkan kendaraan sampai pekerjaan baru Untuk kedepannya ketua RT pun juga tidak keberatan Bila Tiko berhenti sebagai satpam kompleks dan memilih pekerjaan lain Setelah kisahnya viral kini banyak bantuan datang pada Tiko Rumah Tiko pun kini sedang dalam proses renovasi Sementara ibu Eni yang merupakan ibunya mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa Duren Sawit Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid Terima kasih sudah menonton video ini